Intro Salam Victorious People, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Victorious People dimanapun Victorious People berada tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap hidup kita jika kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini itu bukan sekedar hanya pencapaian-pencapaian yang kita mampu kerjakan tapi semata-mata ada tangan kasih dan kuasa Tuhan yang mengerjakannya dalam setiap hidup kita sekalipun kita tidak melihat sekalipun kita tidak menyadari tapi kita yakin dan percaya ada kuasanya yang senantiasa bekerja dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang luar biasa setelah dia menganugerakan keselamatan kepada kita dia memetraikan kita dengan kuasa roh kudus Allah dalam hidup kita dan setelah itu roh kudus itu senantiasa memimpin setiap kehidupan kita karena dia tahu bahwa hati kita telah diperbaharui dengan hati yang baru sehingga hati kita mudah dituntun untuk masuk senantias dalam kendak rancangan rencana Tuhan yang sempurna rancangan rencana Tuhan yang sempurna tidak ada lagi lain dia merancangkan masa depan pun pengharapan dalam setiap kehidupan kita sebuah kepastian yang pasti untuk sesuatu yang ada di depan kita namun dia juga memenyertai kita di sepanjang musim hidup kita di tengah situasi, kondisi, situasi, keadaan yang tidak pasti, yang tidak tetap, yang ada dalam dunia sementara kita masih hidup yang ada di dalamnya namun Tuhan mau agar kita tidak terbawa kita tidak menjadi lagi bagian dari dunia ini sebab dia telah menebus kita dia telah membebaskan kita dia telah menyelamatkan kita dan dia telah memperbaharui setiap kita pembaruan terjadi dalam hati melalui roh kudusnya sehingga pembaruan itu juga bisa memperbaharui pola pikir kita kita mempunyai kehendak rancangan rencana Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kita bukankah itu merupakan kepuasan daripada dahaga jiwa kita yang selama ini sebelumnya waktu Tuhan belum ada dalam hidup kita kita mencari sesuatu yang sanggup mampu memuaskan kehidupan kita tapi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak sanggup mampu memenuhi standar memuaskan kepuasan daripada hati dan jiwa kita kita bersyukur kita berterima kasih Yesus dengan kasih yang tanpa syarat dia memenuhi kebutuhan kepuasan akan jiwa kita berarti Yesus di dalam kebenaran Yesus di dalam kesucian Yesus di dalam kekudusan Yesus di dalam ketuhanan yang kita sembah itu cukup bagi kita dan sangat amat memuaskan setiap kita sehingga Tuhan merubah hidup kita tujuannya tidak lagi lain agar di dalam kita kesempurnaannya kuasanya kasihnya kebenarannya kelakuannya itu termanifestasi di dalam setiap kehidupan kita oleh sebab itu semua victor's people tetap setia tetap yakin dan percaya di dalam Yesus tetap yakin dan percaya tetap setia di dalam Yesus berarti tetap setia di dalam kebenaran tetap setia di dalam kesucian dan kekudusan kita tahu kondisi hari-hari ini di tengah kepastian yang kita akan dapatkan pada waktu yang akan datang kondisi hari ini iblis tidak pernah berhenti untuk mengganggu kita bahkan dia akan berusaha untuk menggagalkan segala sesuatu yang ke depan yang merupakan milik kita yang tidak akan pernah tergoncangkan yang tidak akan pernah terambil dari setiap hidup kita dia terus akan mengganggu setiap kehidupan kita iblis tidak akan pernah berhenti memberikan dan menetangkan pencobaan dalam setiap hidup seran saya tetapi kita sebagai orang-orang yang dulu dikuasai oleh yang jahat dahulu dikuasai oleh iblis sekarang kita telah diperbarui tentu kita harus bisa memahami kita harus bisa mengerti tipu daya daripada setan iblis itu sendiri sehingga segala sesuatu yang ada dari dalam dunia yang merupakan bentuk tipu daya yang dia coba suguhkan kembali dalam hidup kita kita akan sanggup mampu berkata tidak terhadap segala sesuatu yang ada di dalam dunia kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu lagi mencari idol di luar diri kita sebab kita tahu Yesus Kristus Tuhan adalah idola setiap kita di dalam kita ada gambar Yesus Kristus Tuhan nah jika ada gambar Yesus Kristus Tuhan maka Tuhan ingin agar orang bisa melihat gambar itu di dalam setiap kehidupan kita kita tidak perlu gambar-gambar yang lain untuk memberikan jati diri dan identitas kita kita telah punya gambar yang utuh yaitu Yesus di dalam kebenaran kesucian kekudusannya itulah gambar kita sehingga orang bisa melihat dalam setiap kehidupan kita oleh sebab itu semua victorious people dunia boleh datang memberikan suguhan dalam hidup saudara tetapi Alkitab berkata bukan segala sesuatu berguna bagi kita dan kita tidak akan pernah membiarkan diri kita diperhamba oleh segala sesuatu karena kita tahu yang berguna dalam hidup kita adalah kebenaran karena kita tahu kita adalah hamba daripada kebenaran itu selainnya jika itu tidak berguna bagi hidup kita jika itu tidak berguna bagi banyak orang lain ya kita harus mengatakan tidak terdapat hal itu justru di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini kita pribadi yang telah mempunyai jaminan kepastian untuk masa depan kita masih hidup di tengah situasi kondisi saat sekarang ini di tengah dunia yang tidak pasti yang selalu senantiasa berubah 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 semakin kemari semakin halus dosanya baik dalam ilmu pengetahuan baik dalam hal-hal yang bersifat teknologi kita tidak bisa menolak itu tapi kita harus mempunyai hikmat Tuhan untuk menggunakannya sehingga kita tidak terbawa kita tidak hanyut dengan itu semua tetapi sebaliknya kita tetap berdiri di dalam kebenaran dan kehendak perancangan rencana Tuhan saya pelajari dan saya lihat secara khusus dari guru agung kita Yesus Kristus Tuhan dia ada di dalam dunia tapi dia tidak menjadi bagian dari dunia ini sehingga kita bisa lihat kuasanya yang menakjubkan kuasa kesembuhan kuasa mujizat bahkan orang mati dibangkitkan itu menjadi bagian dalam hidup dia nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah situasi kondisi yang terus mengalami perubahan dengan segala kemajuan dan teknologinya kita juga harus tetap dong tidak mengalami perubahan kita lihat hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa di negara-negara maju negaranya boleh maju dan hamba-hamba Tuhan tetap tuh dalam kondisi pada waktu sebagaimana Tuhan memanggil dia kesucian, kekudusan, kebenaran itu menjadi bagian dalam hidupnya mereka tidak tergulung dengan kemajuan zaman yang ada di dalam dunia sehingga mengikutinya sehingga jati diri dan identitas sebagai hamba Tuhan sebagai orang yang dipercayakan kebenaran anugerah kasih karunia dalam kesucian, kekudusan yang mempunyai didelegasikan kuasa untuk berkata-kata kuasa hikmat Tuhan sehingga bisa memberikan contoh dan teladan di seluruh aspek hidup saudara baik kehidupanmu maupun keluarga dan rumah tanggamu baik di dalam usaha dan pekerjaanmu dimana engkau melakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang didasarkan dengan kebenaran kesucian, kekudusan belas kasihan mencari kepentingan orang lain lebih utama dibandingkan demi diri kita sendiri menjadi berkat bagi banyak orang lain maka saya yakinan percaya panggilan ini tidaklah tetap menjadi bagian dalam hidup kita berhenti mengikuti model-model yang ada di dalam dunia ini bukankah kita dahulu juga bagian dari dunia ini? gak enak ngomongnya nih aduh anak Tuhan banyak benar pada tato semuanya Tuhan luar biasa bahkan ada hamba Tuhan yang bilang boleh gak tato? boleh katanya aduh saya pribadi yang bertato dulu waktu saya masih hidup di dalam kebodohan masih banyak ini tato tapi saya berusaha untuk menutupinya kenapa? agar orang bisa melihat image salah di dalam hidup saya saya gak perlu image yang lain agar orang bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup saya tidak justru tato-tato yang ada pada tubuh saya saya tutup tujuannya apa? agar orang tidak melihat itu tujuannya apa? agar orang gak agak agak fokus tetapi hari-hari ini ya untuk demi penjangkauan anda menato diri anda sesat loh haleluya penjangkauan bukan melalui tato penjangkauan hanya melalui kuasa roh kudus dan kebenaran serta perkataan belas kasihan kepedulian saudara kepada jiwa-jiwa yang terhilang oleh sebab itu saya sampai hari ini selalu menutupinya kenapa? biarlah itu saya sama Tuhan yang tahu bukan berarti saya tidak punya tato dan saya punya tato tetapi saya kerjakan itu pada waktu saya masih hidup di dalam dosa pada waktu saya masih hidup di dalam kebodohan jadi sekarang setelah Tuhan melepaskan darah saya dari dosa saya sudah tidak hidup di dalam kebodohan lagi saya tidak bisa hilangkan tato saya tapi saya tidak akan pernah nambah tato saya lagi kenapa? karena tubuhku adalah baik suci kenapa? karena ada tertulis ada tertulis ada tertulis jangan merajah tubuhmu dalam terjemahan yang lain jangan menato tubuhmu haleluya sebab tubuh kita adalah baik roh kudus Allah yang kita terima daripada Tuhan ingat kita ini bukan lagi hanya milik kita sendiri karena kita telah dibeli harganya lunas dibayar oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu sehingga di dalam hidupmu ada image Allah ada gambar Allah yang tidak terlihat tapi mereka bisa merasa mereka bisa mendengar sehingga orang berkata kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Tuhan Yesus memberkati semua victorious people dimanapun Anda berada jadilah umat yang menang kita berdoa Bapak di surga dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua kekasih Tuhan dimanapun mereka berada engkau melawat menjamah memberkati mereka aku berdoa Tuhan di tengah situasi kondisi dunia yang sedang berubah yang sedang menuju kepada kesukaran dan kesulitannya aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan materai gambar Allah senantiasa menjadi bagian bagi setiap kami semua dimanapun kami berada terima kasih Tuhan terpuji-pujilah namamu berkati semua victorious people dimanapun mereka berada pribadi keluarga usaha pekerjaan Tuhan membuatnya menjadi berhasil di dalam nama Yesus aku beramcap syukur haleluya puji Tuhan amin selamat menikmati